Saudara menghubungi Ritra Iya Pada waktu itu kan Susi naik dulu ya Waktu saudara jatuh terduduk itu Sebelah saya jatuh terduduk Saya tersadar ketika Susi Memegang kaki kanan saya Terima kasih Tahu Ibu, Ibu, Ibu Ibu, 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 I Memegang kaki kiri saya dan menangis. Dan saya diangkat kembali di bawah sampahku dan susi ke dalam kamar. Saya diperlukan di tempat tidur. Saya diperlukan kaki saya dengan minyak. Dan menyelimuti saya sambil menangis. Kuat menyuruh susi mengunci pintu. Terlalu kuat. Sepertinya turun ke bawah. Kami saya mendengar suara ribut-ribut di lantai satu. Agak keras ya suaranya. Maksudnya suaranya kuat itu agak keras sampai terdengar saudara. Berarti kan suaranya agak keras ya. Ribut-ribut itu. Iya. Betul ya. Terus? Lalu suara itu menghilang. Dan tidak lama kuat naik ke atas kembali. Lalu saya tanyakan. Om kuat. Dek Riki di mana? Dek Rijat di mana? Sampaikan bahwa sedang ke sekolah anak saya. Saya bilang, tolong telponmu. Tapi om kuat tidak bawa telpon saat itu. Karena telponnya di bawah. Terus saya sampaikan ke susi-susi. Bawa telpon. Enggak tolong telpon omnya. Om Riki dan Om Rijat. Tapi susi juga tidak bawa telpon. Saya minta tolong mencarikan handphone saya. Lalu. Saya minta tolong kuat untuk menelpon Riki atau Rijat saat itu.